Intro Anissa Bahar memang iseng, tak mau melihat anggota keluarga Bahar lainnya seperti Seruni Bahar, tidur tenang saat jalani perawatan tubuh khususnya wajah. Lantas Anissa pun berulah saat Seruni tengah jalani perawatan di salah satu kamar, Anissa pun datang menghampiri dan mengganggu sang adik tercinta. Tak pelak suasana di kamar perawatan yang semula tenang itu berubah gaduh dan Seruni pun harus meladeni jandaan sang kakak meski dirinya tengah menjalani perawatan tubuh. Di sini ya tanya, kalian ya? Wakwaw, halo bu, lagi diapain? Aku lagi di totok aura, biar makin kincelok habis lebaran. Sekarang kan aku anak-anak kecil, aku kan anak-anak kecil, jadi pembokat pulang baran. Aku jadinya ngurusin anak sendirian. Ngurusin anak banyaknya sendirian, emang enak. Terus punya bayi lagi, stress dia. Makanya aku akut lagi yang kenangan untuk totok muka, biar kenceng, biar fresh. Katanya untuk kesihatan juga. Kamu gak sehat, kamu sakit ya? Sakit jiwa. Sakit apa? Stress doang. Sama aja. Ya, ya lah selamat relax lagi ya bu ya. Ya, ya, merem selamat tidur. Eh kok tidur? Jangan tidur. Mantuk. Enak ya. Emang Anissa boleh gak melihat ini? Enggak, kan saya udah cantik. Oh iya. Keisengan Anissa belum berakhir. Setelah merecoki ketenangan seruni, Anissa pun berpindah ke kamar lainnya. Dan setelah memasuki kamar tersebut, Anissa pun lagi-lagi menjahili Egi yang tengah melakukan totok aura. Seperti sebelumnya, suasana kamar kembali bising. Padahal Egi sendiri tengah asyik menikmati pijatan-pijatan sang terapis di bagian wajahnya. Kita gangguin satu orang ini yang rempong. Bu, diapain bu? Ibu diapain? Nggak tahu di uak-uak. Oh gitu, enak bu? Enak banget. Ini namanya totok wajah dari punggung sampai ke muka semua-semuanya dipermat deh. Ternyata yang jadi cantik. Boleh diulang, mas Egi totok aura. Totok? Eh, totok aura. Apa? Totok apa? Totok aura. Pokoknya jadi cantik nanti deh. Hah? Hah? Egi cantik? Jangan mau ganggu. Kayaknya nanti Egi berubah menjadi sehri nih. Wah, wah. Selamatkan. Ya udah selamat lanjut ya bu ya. Yuk kita carilah. Waalaikumsalam ya ahli ku bu. Masih hidup ya, salah ya. Sekarang aku udah sampe di tempat-tempat kembira. Di kamar. Di kamar. Di kamar, nomor lima nih. Lepetin saya kalau saya ada apa-apa. Tolong, ya saya ada saya di sini. Kamar nomor lima. Mau ada apaan? Ada. Cepet. Gak ada apa-apa? Gak ada. Gak ada. Lalu itu saya tetap tubuh dulu. Lalu kita gangguin orang-orangnya. Aku kayak ganggu-gangguin ya. Aku belum dapat giliran soalnya. Benarkah Yunis Yara lebih suka berbusana klasik dan kuno ketimbang mengikuti tren mode? Selengkapnya hanya di Cumi Camp. Beroh- recreational men's ready. سilenya gemsipun hap. Buh. Sub indo by broth3rmax Speaking-back.